jangan lupa supaya hasilnya cantik kalian harus tambahkan tomat dan juga cabai aku mau masak sayur asem yang spesial karena aku akan masak dengan kuah tomat pasti penasaran kan gimana rasanya kalian boleh coba di rumah ya tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana cara pembuatannya jadi disini bahan-bahannya ada 12 buah cabai besar cabai keriting kalau suka pedas boleh ditambahkan cabai rawit 100 gram gula merah 2 ruas lengkuas nanti akan dikeprek lalu asam 10 buah bawang merah 3 buah tomat ukuran besar daun salam 5 lembar 2 potong terasi atau setara dengan 1 senek makan terasi ini sudah matang ya lalu utamanya labu setengah buah jagung 1 buah dipotong-potong aja tipis-tipis ukurannya seperti ini aja supaya nanti meresap terong kacang panjang 100 gram kacang tanah juga 100 gram asam dan terakhir ada melinjo biasanya kalau untuk di pasar kalian bisa beli aja langsung satu paket nanti dapatnya seperti ini langkah pertama haluskan bumbu-bumbunya yaitu bawang merah tomat cabai aku akan haluskan semua bumbu ini menggunakan chopper dari mitochiba selesai aku akan menuang air biasa dengan 1 sendok makan asam diperas seperti ini dan dimasukkan air panas aku pakai 5 liter masukkan juga bumbu yang sudah kita haluskan tadi dimasukkan semuanya sambil diaduk supaya tidak menggumpal sekarang masukkan juga terasi gula merah setelah ditunggu sampai mendidih masukkan kuas dan bahan-bahan lainnya ditunggu sampai mendidih seperti ini selanjutnya masukkan juga kacang tanah masukkan linjo masukkan labu setelah dimasukkan labu kita tunggu sampai 3 menit selamat menikmati selanjutnya masukkan kacang panjang jadi untuk memasak sayur asam ini kita harus memperhatikan apa-apa aja bahan yang harus dimasukkan duluan di pertengahan juga akhir supaya nanti hasilnya sama-sama matang gak ada yang overcook ataupun yang gak matang ya setelah kacang panjang dimasukkan ditunggu lagi sebentar sampai dia setengah matang 2 menit sampai 3 menit terakhir kita masukkan terong untuk terong opsional boleh dimasukkan boleh enggak kebetulan saat aku beli dia mau masukkan terong kalaupun ada yang gak suka boleh terong ini gak usah dimasukkan masukkan garam secukupnya aja oke ini sudah mau matang aku akan matikan api masukkan dan melinjot diaduk sebentar ini dia hasil masakan resep dapur kita sayur asam jangan lupa supaya hasilnya cantik kalian harus tambahkan tomat dan juga cabai sampai jumpa lagi di next video selanjutnya terima kasih salam sehat selalu ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.